Di pertemuan yang ke-15 ini, kita akan membahas tentang pengaturan image adjustment di dalam Photoshop. Fungsinya untuk apa? Pengaturan adjustment berkaitan dengan warna, dengan keselarasan gambar, supaya nanti gambar itu bisa kita atur tentang pencahayaannya, bisa diatur tentang ketajaman warnanya, atau bisa diganti jenis warnanya, dan masih banyak lagi untuk pengaturan-pengaturan yang ada di dalam warna ini, di dalam adjustmentnya di sini. Kita akan jelaskan tentang bagaimana penggunaan di dalam image adjustment ini. Mungkin sebagian di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah kita pakai salah satu di dalam pengaturan adjustmentnya. Misalnya tentang warna di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, ini sudah pernah kita singgung sedikit tentang penggunaan adjustment. Pengaturan adjustment ini berkaitan dengan foto, image, jadi bukan gambar vektor, bukan shape tool, tapi berkaitan dengan gambar foto atau image. Misalnya kita ambil contoh gambar, misalnya kita contoh gambarnya ini ada di grafis 1, di bahan mungkin yang kita cari. Di bahan ini misalnya ada gambar, inilah contoh ya, ini sebagai contoh saja ini ya. Nah, nanti bisa menyesuaikan yang lain ya. Nah, misalnya objek ini akan kita ubah ya, kita selaraskan untuk warnanya ya, kita selaraskan dengan warnanya. Ini kita bisa atur di dalam menu adjustmentnya, image adjustment. Tapi kita lihat di sini, adjustmentnya tidak aktif. Menu-menu level, menu-menu sampai black-white, hue shadow reason, sampai ke posterize. Ini tidak aktif. Yang aktif cuma shadow atau highlight-like nyetok. Yang lainnya kok disable. Ya, gimana caranya kalau menemui hal seperti ini? Ya, loh ini Pak, tidak bisa digunakan. White, black-white-nya, hue shadow reason-nya, desert-nya, match color-nya, selective color, dan sebagainya tidak bisa aktif. Kita lihat di pertemuan-pertemuan awal-awal dulu, Setiap kita mengambil sebuah gambar ini ya, menggunakan file place, maka syaratnya ini harus di raster terlebih dahulu. Klik kanan, pilih raster. Ini ya, jangan sampai keliru. Kecuali kalau file open ya, kalau file open tidak usah di raster. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas file place, ini harus di raster. Kalau tidak, kejadiannya seperti ini. Tidak bisa digunakan. Ya, loh saya milih yang hue shadow reason. Tidak aktif. Pilih break contrast, tidak aktif. Ya. Nah, caranya tadi. Padahal saat kita menggunakan fasilitas file place ini tadi, Ya, maka gambar file place-nya ini harus dihilangi. Klik kanan, ya. Kita klik kanan, terus pilih rasterize layer. Istilahnya dikonversi ya. Kita konversi ini. Klik. Nah, setelah hilang, baru kita bisa memakai image adjustment color-nya. Nah, misalnya mau diatur di color balance, misalnya. Klik, kita atur. Ini juga tergantung tingkat dari ketajaman atau kompleks dan simpelnya sebuah image. Nah, cenderung ke warna merah. Nah, bisa diatur di sini. Ya, cenderung ke magenta, cenderung ke blue, dan sebagainya. Ada madness-nya, ada highlight-nya, ada shadow-nya. Tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya di sini. Ya. Nah, ini ya. Bisa diatur sendiri nanti di sini. Ya, ya. Dibagi. Atau yang lain. Ya, yang lain pun bisa. Image adjustment, misalnya, KUN saturation. Atau R saturation. Ini juga bisa kita atur. Misalnya mau diatur apa, cenderung warna apa. Tinggal pilih. Oh, saya mau ngatur yang berwarna. Nggak lupa, biru. Unsur biru. Blue. Kita atur saja. Untuk who saturation. Apa? Who-nya. Ini ngatur kelelian terangin ya. Jadi atur. Ya. Saturation-nya. Like-nya. Mungkin ngatur like-nya. Ini kalau dibuat normal ya, 0 lagi. Ketik 0. 0. Yang diatur cuma like-nya. Ya. Nah. Atau bisa juga kita ngatur untuk custom-nya. Semua. Master-nya. Ya, diatur semua bisa di sini. Berlaku untuk seluruhnya ini. Ya. Berlaku untuk seluruhnya. Nah, kayak gini. Ya, tak? Nah. Bisa juga kita ubah yang satu berwarna, yang satu tetap. Ya, separoh diubah warnanya, separoh tidak. Kita seleksi ya. Pakai ini aja, pakai rectangle ya. Kita seleksi seperti ini. Nah, supaya perubahan dari layar yang diseleksi, yang dan yang tidak diseleksi itu, supaya membaur jadi satu, maka kita menggunakan namanya feeder. Select, modify, feeder. Ini supaya tidak ada batasan garis. Jadi, mengkaburkan. Ya, mengkaburkan supaya garisnya itu kabur. Misalnya diisi 10 lah misalnya ya. Ini untuk radiusnya ya. Klik. Nah, kita pakai image, adjustment, ada pilihan katakanlah who set to recent ya. Kita mengubah warnanya yang diseleksi tok saja. Jadi, tidak seluruhnya, tapi bisa juga sebagian seperti ini. Ya, diatur sebagian. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, hanya contoh ya ini ya. Nah, begini. Nah, kita lihat, kita OK. Kita klik. Nah, ini kan masih ada sedikit batas. Tidak membaur ya. Nah, berarti kita harus meluaskan feeder kita. Ya. Nah, berarti select, modify, feeder. Nah, 50 misalnya. Oke. Ya, image, adjustment, tidak hanya who set to recent ya. Misalnya, break on contrast, bisa. Seperti ini. Atau color balance juga bisa. Ini tubah. Seperti ini. Ya. Nah. Nah, ini diubah seperti ini. Ya, tak? Nah, oke. Nah, ini dia akan membaur. Jadi, untuk batasannya itu dikaburkan. Jadi, bisa mengubah semua, atau bisa juga mengubah sebagian. Ya, dengan cara tadi, kita seleksi saja. Sebagian ini. Masuk select. Modify. Ya. Reader. Kalau di atas 50, bisa tidak? Misalnya 100. Ya, misalnya lebih kabur lagi. Image, adjustment, misalnya bisa menggunakan selain black or white, ada refresh color, selective color. Bisa juga menggunakan yang level. Ini ya. Bisa diatur tingkat histogramnya ini. Ya. Dibuat gelap, dibuat terang, bisa diatur channelnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, atau sisi seperti ini. Ya, tak? Nah, ini dia akan menyatu seperti ini. Ya, menyatu seperti ini. Ini untuk penggunaan adjustment-nya. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Kalau keseluruhan, ya tidak usah diseleksi. Langsung saja image, adjustment, misalnya pilih apa. Ada yang milih gradient map, misalnya. Ya, tak? Nah, ini bisa diatur gradasinya, milih yang mana. Ya. Nah, tingkat gradasinya. Ya, seperti foto negatif ini ya. Jadi ubah-ubah. Ya. Atau bisa juga nanti beda layar seperti ini. New layer. Nah, di samping kita menggunakan image adjustment di sini. Kalau ini, misalnya ya. Misalnya kita sudah keluar dari Photoshop atau sudah disimpan. Otomatis ini ya, dianggap sudah selesai. Dianggap final ya. Dianggap final. Selesai. Artinya tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau kita menggunakan yang ada di sini. Ini ada satu lagi di blend option ya. Di layarnya. Ini ada juga. Untuk pengaturan warna juga. Ini ada juga namanya adjustment layer. Ya. Nah, kita klik. Pilih. Ini sama persis seperti tadi. Misalnya kita pilih. Oh, saya to recent tadi. Kita atur ya di sini misalnya ya. Kita atur seperti ini. Misalnya. Nah, sewaktu-waktu misalnya kita simpan ya. Terus kita buka lagi. Kemudian mau diperbaiki lagi. Ini bisa. Jadi, efek adjustment-nya tidak nempel selamanya. Karena apa? Karena dia berbeda layer. Kalau kita menggunakan menu image adjustment ini. Berarti seluruhnya tidak menggunakan layer ya. Ini menggunakan layer. Jadi, ada dua pilihan. Di dalam pengaturan adjustment-nya. Bisa menggunakan adjustment layer. Bisa juga menggunakan adjustment menu di sini. Artinya ini bisa dihilangkan. Balik seperti semula. Dipakai bisa. Mau diganti pun bisa di sini. Diperbaiki lagi. Oke. Mau nambah lagi bisa klik ganti. Misalnya saya ganti menjadi. U-reseturation misalnya ini ya. Diubah. Nah, ini bisa diganti ke ini. Atau. Tadi, coba. Misalnya mau diganti. Kita klik dua kali. Misalnya mau ditambah lagi. Klik ganti color balance misalnya. Ini bisa. Ya, bisa diganti ke ini. Itu ya. Dibuat kayak retro. Oke. Ini ada dua. Kalau tidak dibutuhkan, ya kita bisa hilangkan. Seperti ini. Balik seperti ini. Ini keunggulan atau keuntungan kalau kita menggunakan adjustment layer. Tapi kalau kita menggunakan adjustment image di sini. Berarti berlaku untuk seterusnya. Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa di edit. Ya sudah nempel. Kalau ini dipilih, ya kita tidak bisa. Misalnya sudah terlanjur dipilih. Misalnya, black or white misalnya ya. Oke. Lalu kita simpan. Besok dibuka ya. Black or white terus. Seperti ini. Tidak bisa diganti. Tapi kalau kita menggunakan adjustment yang ada di sini. Yang pakai layer ini. Ini bisa kita perbaiki. Meskipun sudah disimpan. Seperti ini. Kita oke. Oh, tidak suka warna hitam putih. Bisa dihilangkan. Jadi, ada dua pilihan. Bisa menggunakan layer adjustment. Bisa juga menggunakan image adjustment. Silahkan. Kalian tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Yang permanen. Atau ingin dipakai yang sementara. Kalau sementara. Artinya sewaktu-waktu bisa diperbaiki. Atau bisa di edit. Maka gunakanlah layer adjustment. Jangan menggunakan yang image adjustment. Tapi kalau ingin dipakai atau seterusnya. Permanen. Kita menggunakan image adjustment. Itu ya yang saya sampaikan. Seperti ini. Sangat menggunakan. 那个